Umi Pipik bagikan kabar duka Mantan pesinetron Soraya Abdullah meninggal dunia karena COVID-19 Kabar duka disampaikan Pipik Dian Irawati atau Umi Pipik melalui unggahan Instagram pada Senin 1 Februari 2021 Sang sahabat sekaligus mantan pesinetron Soraya Abdullah Balfas meninggal dunia Innalillahi wa inna ilahi roji'un Selamat jalan sahabatku Soliha Soraya Abdullah Allahumma'firlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha tulis Umi Pipik Di mata Umi Pipik wanita yang pernah dikabarkan menikah dengan pesinetron Indra Brugman itu merupakan sosok wanita Soliha Istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Buhori ini bersaksi atas kebaikan Soraya Abdullah semasa hidup Allah lebih mencintaimu wahai wanita surga Aku meyakini dan bersaksi kamu orang baik dengan segala kekuranganmu Aku merasa paling kehilanganmu Selanjutnya Umi Pipik meminta doa untuk sahabatnya tersebut Semoga dimaafkan segala kesalahannya Pada kolom komentar Umi Pipik menjawab pertanyaan netizen mengenai penyebab wafatnya Soraya Abdullah Disebutkan Umi Pipik, Soraya Abdullah meninggal dunia akibat virus corona atau COVID-19 Umi Pipik juga menyampaikan jenazah Soraya Abdullah akan dimakamkan pada selasa 2 Februari 2021 pagi ini Menurut Umi Pipik, jenazah Soraya Abdullah akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan Dan pemakaman jenazah akan dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat Meskipun namanya sempat meredup, Soraya Abdullah tiba-tiba kembali muncul ke permukaan publik setelah dirinya berhijrah Pada tahun 2005 silam, dalam sebuah wawancara Soraya mengaku perubahan dirinya terjadi di bulan Ramadan Untuk memantapkan hijrahnya, Soraya memilih untuk berhijab dan menggunakan cadar 10 tahun kembali menghilang Pada tahun 2015, nama Soraya kembali muncul ke permukaan Ia dikabarkan menikah dengan aktor tampan Indra Brukman Saat itu, kabar tersebut juga dibenarkan oleh Edis Adelia Hanya saja, Indra saat ditemui oleh awak media dengan tegas membantah kabar pernikahan tersebut